Polisi berpangkat IPTU berinisial MIP yang berselingkuh dengan janda AM kini dijatuhi sanksi. Keropan Mas Divisium Maswori, Brigjen, Paul Ahmad Ramadan mengatakan IPTU MIP pihaknya memberikan sanksi penempatan khusus atau patsus terhadap IPTU MIP. Hukuman tersebut berdasarkan hasil gelar perkara soal laporan istrinya berinisial AHS soal pelanggaran kode etik perselingkuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Ramadan mengatakan IPTU MIP dipatsus karena terbukti melakukan pelanggaran dalam korps Bayangkara. Ya dipatsus selama 21 hari mulai 13 Juni sampai 4 Juli 2023 untuk menjalani sidang KKIP. Sebelumnya IPTU MIP melakukan perselingkuhannya dengan AM sejak 2021. Ognum polisi yang berdinas di Badas Krimpori, Sumatera Utara tersebut menikah dengan AHS sejak 2018. Namun itu MIP menjadi sorotan selesai disebut berselingkuh dengan seorang janda berinisial AM. AHS menemukan 12 video asusila sang suami dengan selingkuhannya. Penemuan itu pun dijadikannya bukti untuk melaporkan sang suami yang ketika itu sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PT IKA. Yang menyampaikan kemudian dengan adanya bukti-bukti tersebut, dirinya pun melaporkan kelakuan suaminya ke PT IKA. AHS menyampaikan tepatnya di bulan Januari 2023, tiba-tiba ia ditalak oleh suaminya dan akhirnya dirinya pun memutuskan untuk membuat laporan ke Propa Mabes Polri dan juga Polda Sumut. Di Mabes Polri, AHS melaporkan IPTU MIP terkait kasus dugaan persenahan, selingkuh, dan video asusila. Di Polda Sumut, AHS melaporkan IPTU MIP dalam perkara KDRT Sikis. Tanya itu saja AHS meminta suaminya segera dipecat oleh Kapolri Jenderalistio Sikit Prabowo. Yang berharap agar suaminya dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di institusi kepolisian.